Mas Wahyu kok tiap kali diserepis beberapa hari kemudian udah rusak lagi Kamu bener-bener ngeganti komponennya gak sih? Ah, mungkin AC-nya memang udah tua pak Perlu banyak perbaikan Tapi saya pastiin kali ini beres deh pak Baiklah saya percayakan ke Mas Wahyu lagi ya Duh, kalau diliatin terus gini nih gak bisa bohong nih Susah nih Eh, gimana ya? Pak, ini mah selang AC-nya juga harus diganti karena ada yang bocor pak Pantes aja gak dingin Tapi saya gak bawa selangnya Kalau minta tolong bapak beliin gimana pak? Biar saya bisa sambil ngerjain yang lain Halo Selamat siang Pak Joko Ini Wahyu, teknisi AC yang bapak hubungin kemarin Saya mau konfirmasi nih Perbaikan AC yang saya kerjain hari ini pak Oh iya Mas Wahyu Saya udah tunggu-tunggu Akhirnya ada kabar juga Iya, jadi untuk problemnya AC di rumah ini udah gak dingin selama sekali Oh baik pak, saya segera kesana Sekitar setengah jam lagi saya sampai Siap Mas Wahyu, terima kasih Gimana Mas? Ada masalah besar kah? Wah ini sih parah pak Banyak spare part yang harus diganti Terus freonnya juga hampir habis Kalau dibiarin bisa-bisa AC-nya rusak total Waduh, jadi berapa kira-kira biayanya kalau semuanya diperbaiki? Hmm, kalau dihitung-hitung sekitar 1 juta lebih sih pak Mungkin sekitar 1,5 juta Tergantung kondisinya setelah saya cek lebih detail nanti pak Ah yaudah, gak apa-apa Tolong perbaiki aja Yang penting AC-nya bisa perfungsi lagi Karena saya udah gak tahan kepanasan tiap malam Oke pak, saya mulai sekarang ya Biar nanti malam bapak bisa tidur dengan nyaman Jadi tadi spare partnya apa aja yang harus diganti ya? Ini ada beberapa komponen elektronik Kipas sama filternya udah kotor banget pak Terus ini freonnya bener-bener udah habis Saya ganti semuanya Biar AC-nya optimal lagi pak Ya ampun, banyak juga ya Tapi kalau emang harus diganti gak apa-apa deh Tenang aja pak Saya pastiin nanti hasilnya maksimal Bagian daripada nanti rusak lebih parah Biar perbaikannya lebih mahal pak Bener juga sih mas Yaudah, saya percayakan semuanya ke mas Wahyu Wah, iya beneran dingin lagi nih Untuk totalannya berapa sih? Semuanya jadi 1.550.000 pak Oke nih ya, saya bayar lunas Terima kasih banyak mas Wahyu Sama-sama pak Kalau ada masalah lagi jangan ragu untuk hubungin saya ya pak Gak tau aja lu gue bohongin Ya pasti mas, makasih sekali lagi Ternyata gini ya rasanya kerja cerdas Fisik gak bisa capek-capek Duit tetap mengalir deras Halo mas Wahyu, saya Bu Prili Halo, ada yang bisa saya bantu Bu Prili? Iya mas Wahyu Saya butuh teknisi untuk memperbaiki AC di rumah saya yang rusak Kebetulan tetangga saya merekomendasikan mas Wahyu Jadi saya menghubungi mas Wahyu Untuk datang ke rumah memperbaiki AC saya Bagaimana mas, bersediakah? Oh iya siap Bu Kirim aja alamatnya Nanti saya langsung meluncur ke sana Bu Oke, ditunggu ya Rezeki tuh emang gak bakal kemana ya Tinggal duduk manis Nanti juga pelanggan pada datang sendiri Istri gue pasti seneng nih Nanti kalau gue pulang bawa duit banyak Rebaan dulu deh Apas itu baru lanjut kerja lagi Ini AC kenapa lagi sih? Kesabaranku sudah habis rasanya Kalau terus-terusan gak dingin tiap kali dipakai Si Wahyu ini gimana? Gerjanya gak pecus apa ya? Belum juga apa-apa Udah rusak lagi Mas Wahyu ini AC saya rusak lagi Padahal belum lama loh di servis Oh iya Mungkin ada komponen lain yang perlu diganti lagi Pak Biasanya emang gitu Pak Kalau AC udah tua Wah iya sih Tapi kok sering banget ya? Waktu itu kan ganti frena udah Sperpad udah ganti Terus apalagi yang rusak Jadi bingung saya Tenang aja Pak Saya segera kesana dan ngecek lagi Kali ini saya pasti bener-bener beres Pak Mau ditunggu Pak Nanti saya meluncur Baik mah saya tunggu ya Mas Wahyu kok tiap kali di servis Beberapa hari kemudian udah rusak lagi Kamu bener-bener ngeganti komponennya gak sih? Ah mungkin ACnya memang udah tua Pak Perlu banyak perbaikan Tapi saya pastiin kali ini beres deh Pak Baiklah saya percayakan ke Mas Wahyu lagi ya Duh kalau diliatin terus gini nih Gak bisa bohong nih Susah nih Gimana ya? Pak ini mah selang ACnya juga harus diganti Karena ada yang bocor Pak Pantes aja gak dingin Tapi saya gak bawa selangnya Kalau minta tolong Bapak beliin gimana Pak? Biar saya bisa sambil ngerjain yang lain Oh lala Oke oke Kalau gitu saya ke material AC dulu ya Saya tinggal bentar Enak sekali pekerjaan ini Dapet duit dengan cuma-cuma Tinggal kita tok atik Biar bisa dapet cuan lebih banyak Ini udah selesai semua Pak Semua spare part yang tua-tua udah saya ganti Dan udah dingin lagi ACnya Oke aman ya Berapa totalannya Mas Wahyu? Jadi 1.100.000 Pak Ini Mas terima kasih ya Eh Bu Ini ACnya panas ya Bu Iya agak panas ya Padahal baru aja dibenerin sama Mas Wahyu kemarin Panggil lagi aja Bu Kan masih ada garansinya Punya saya aja Alhamdulillah Udah gak masalah lagi Walaupun bolak-balik sih udah panggil Mas Wahyu itu Iya deh nanti saya telepon Kalau gitu saya pulang aja deh Bu Gak kuat nih gerah Mari Bu Mas Wahyu kali ini tolong cek betul-betul ya Saya capek tau panggil Mas terus Aduh Bu itu bukan salah saya itu mah Gimana ACnya aja Bu Yaudah datang kesini cepet ya Mas Wahyu Saya harap kali ini bener-bener diperiksa dengan teliti ya Masa belum seminggu udah bermasalah lagi Kemarin saya bayar Mas Wahyu itu gak sedikit loh Hmm iya iya Bu Masalah yang kemarin itu kan udah saya benerin Dan buktinya dingin kan Bu gak ada masalah Kalau yang sekarang kayaknya ada masalah lain lagi Bu Ini gak masuk di garansi ya Bu Yaudah cepet benerin ah Gerah nih Kenapa lagi itu Mas Oh ini Bu ada yang bocor Bu Harus saya tumble dan tambah freon lagi Bu Biar dingin Yaudah saya serahkan deh ke Mas Wahyu Tapi saya harap kali ini beneran selesai ya Ah siap Bu aman Bu Prili Bu Prili Sini deh Bu Saya mau tanya tentang Arisan Oh iya Bu Sebentar saya keluar nih Saatnya saya menjalankan aksi saya nih Eh eh ini kenapa nih ACnya Kenapa nih Aduh Aduh Tolong Tolong Aduh Inilah Bu Prili Saya tuh lupa Nama ibu udah keluar belum ya pas Arisan Saya lagi mengira-ngira aja Giliran saya tuh kapan keluarnya Kan lumayan uangnya Oh saya mah udah Bu Tiga bulan lalu keluarnya Tolong 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 Siapapun Tolong saya Astagfirullahaladzim Kenapa tuh Mas Wahyu Ayo Bu Ayo Bu kita lihat Bu Tolong Sakit ini Ini sakit Tolong Ya ampun Mas Wahyu Sebentar Mas Ini ACnya berat banget Bu Kita gak bisa ngangkat Kayaknya kita butuh panggil warga lain Bu Iya Bu Ayo kita pergi Bu Cari bantuan Aduh Berat banget nih Pak Gimana nih Iya aneh banget nih Kayak ada sesuatunya Gak nyangka saya AC bisa seberat ini ya Tolong Tolong Saya gak mau mati Masa matinya ketibaan AC sih Jelek banget Tolong Halo ambulans Tolong datang ke rumah saya ya Rumah Bu Perili Di jalan sipira nomor 3 Ada orang yang ketibaan AC Dia butuh bantuan medis Halo Iya Tunggu ya Petugas Sami Sudah dikirim ke sana Aduh Sakit Gimana ini Masa sebanyak itu Kalian gak ada yang bisa ngangkat nih AC sih ya Payah banget Sakit tau Sabar Mas Ambulan udah di jalan Tenang Kami disini bantu sebisa mungkin Ayo semuanya Coba kita bantu angkat ACnya bareng-bareng ya Kita butuh lebih banyak orang nih Siapa lagi yang bisa bantu ya Gila nih AC rasanya berat banget Udah kayak ngangkat batu 500 kilo Aduh berat banget Maaf Pak Bu Korban sudah tidak ada Ya Allah Langsung kami bawa untuk diantarkan ke keluarganya ya Pak Bu Andai saja Saya gak minta benerin AC Pasti si Wahyu masih hidup sampai sekarang Jadi selama ini kita ditipu sama si Wahyu ya Iya Pandesan aja ACnya sering rusak Saya juga sering panggil dia buat benerin AC Tapi gak pernah bener-bener beres nih ACnya Kasian juga sih Tapi itu emang akibat dari perbuatannya sendiri Ibarat kata pepatah ya kena batunya sendiri Saya lega sih Tapi juga sedih Gimanapun dia manusia juga Nyawa orang lain melayang di rumah saya Apa yang harus saya lakukan Tapi ini murni bukan kesalahan saya Semoga ini menjadi pelajaran buat saya Untuk lebih hati-hati lagi Jangan terlalu mudah percaya sama orang lain Duh Kenapa bisa sebodoh ini sih Bu Prili Jangan terlalu disesali Ini memang sudah takdirnya Yang penting kita semua bisa belajar dari kejadian ini Iya Bu Tapi saya merasa bersalah Kalau saja saya lebih teliti dan berhati-hati Sudah Bu Prili Jangan menyalahkan diri sendiri Karena musibah ini sudah takdirnya Yang terpenting sekarang kita semua belajar dari kejadian ini Kita juga tidak tahu Sikap dan perbuatan orang lain kepada kita Atas dasarnya apa Yang terpenting kita harus berhati-hati Iya benar Terima kasih banyak ya Bu Sudah membantu saya mengatasi musibah ini Kalau tadi tidak ada orang Mungkin saya sudah gila Bu Menyaksikan orang mati di rumah saya sendiri Kenapa sih begini ya Allah Bagaimana nasib kami sekarang Mas bangun Aku masih butuh kamu Ayah Kenapa ayah gak pernah cerita Kalau kerjaannya kayak gini sih ayah Aku gak mau ditinggal ayah Bangun ayah Ayo kita sepedaan lagi Nah sabar ya Mungkin ini sudah jalannya ayah kamu lebih dulu dipanggil Allah Doakan ayah kamu ya Semoga dia diterima di sisinya Dan diberikan tempat yang layak Maafkan semua dosa suami saya ya Allah Jangan buat suami saya seperti ini Kenapa musibah ini harus menimpa kamu mas Aku bingung harus bagaimana sekarang Kita harus tetap kuat Bu Kita harus bisa menghadapi ini sama-sama Walaupun jasad ayah jadi pocong di dalam es batu Aku ada disini untuk menjaga ibu Mungkin inilah ajab untuk mas Wahyu Yang semasa hidupnya selalu menjadi teknisi AC curang Gak disangka ya kamu meninggal lebih cepat mas Wahyu Rasanya baru bulan lalu saya menyinggukan kopi Saat kamu kerja di rumah saya Saya memang salah satu korban kebohongan kamu Tapi saya sudah memaafkan kamu Tenang ya di alam sana mas Wahyu Ternyata kejujuran itu sangat penting Apalagi dalam pekerjaan Terima kasih sudah memberikan pelajaran berharga ini mas Wahyu Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan ketabahan Duh pak Bu Kenapa jadi tiba-tiba dingin banget begini ya rasanya Kayak lagi di salju Dingin banget Saya izin pulang ya Gak kuat dingin banget Iya nih dingin banget gak kuat Gak kuat Ya Allah Sudah hilang ajab yang engkau berikan kepada suamiku ya Allah Aku mohon kepadamu Ampunilah semua dosanya Jadi gimana mas Agus AC saya ini masih aman Kalau memang sudah tidak memungkinkan Biar saya ganti baru saja Bisa Bu Prili Cuma perlu service rutin aja Gak ada yang perlu diganti kok AC Bu Prili ini sebenarnya masih dalam kondisi baik Ini udah saya service semuanya Mudah-mudahan tahan lama ya dinginnya Alhamdulillah udah dingin lagi Terima kasih ya mas Saya sangat lega mendengarnya Saya kapok mas Sama orang sebelumnya Itu ternyata malah sia-sia Karena salah pilih orang Sama-sama Bu Prili Kejujuran itu menjadi nomor satu dalam pekerjaan saya Saya ingin pelanggan merasa puas dan percaya Kalau tidak seperti itu Kita sendiri akan kehilangan pekerjaan ini Ini mas 150 ribu ya Murah banget Terima kasih banyak ya mas Saya harap bisa selalu mengandalkan masnya Untuk perawatan AC di rumah saya ini Tentu aja Bu Prili Saya pamit dulu ya Oh iya silahkan hati-hati di jalan ya mas Ini memang jadi pembelajaran berharga untuk saya Wahyu Semoga kamu tenang disana Saya sudah memaafkan kesalahan kamu Semoga saya bisa belajar dari kejadian ini Terima kasih